Musik Papua tak hanya cerita tentang kekayaan alam dan ragam flora fauna. Papua dikenal dunia karena dihuni oleh suku-suku asli yang hidup harmonis dengan alam. Salah satunya adalah anggota suku adat Kombai. Suku ini adalah suku asli di pedalaman Belantara, Papua yang hidup dan tinggal di rumah yang tak biasa. Mereka membangun rumah di atas ketinggian pohon setinggi 50 meter bahkan lebih. Suku Kombai satu di antara tiga suku terasing yang masih tinggal di rumah pohon setelah suku Korowai dan suku Citak. Tercatat ada sekitar 500 kepala keluarga dari tiga suku tersebut yang masih tinggal di rumah pohon. Bangunan yang menjulang tinggi inilah yang menjadi istana bagi mereka. Rumah pohon suku Kombai sangatlah alamiah, terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar mereka sehari-hari. Kerangka terbuat dari batang kayu kecil-kecil dan lantainya dilapisi kulit kayu. Dinding dan atapnya menggunakan kulit kayu atau anyaman daun sagu. Semua proses pembuatan rumah dilakukan dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat modern. Masyarakat adat suku Kombai memiliki alasan untuk tinggal di rumah tinggi. Yang paling utama karena mereka sadar akan faktor kesehatan. Tanah yang mengandung kotoran hewan dan manusia dianggap tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, agar mereka terhindar dari serangan binatang buas seperti ular dan babi. Ibarat menara pemantau, dari ketinggian ini pula mereka dapat memantau musuh jika berperang. Hubungan antar suku yang masih jarang berinteraksi membuat mereka seolah kurang saling mengenal. Bagi mereka, komunitas masyarakat luar dianggap sebagai sebuah ancaman. Dengan tinggal di rumah tinggi, menjadikan mereka aman dari serangan suku lain. Nilai-nilai budaya masih melekat dalam diri masyarakat suku Kombai. Budaya suku Kombai juga tertuang dalam nilai seni seperti aksesoris atau perhiasan yang mereka kenakan. Suku Kombai telah mengenal perhiasan dan aksesoris dari zaman nenek moyang. Aksesoris dan perhiasan ini mereka kenakan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti kegiatan berburu, mencari ikan, meramu, dan saat upacara adat. Perhiasan menjadi identitas dan ciri khas suku Kombai yang hidup memanfaatkan alam sekitar dan sebagai salah satu pendukung tradisi dan budaya. Bagi perempuan suku Kombai, aksesoris bukan hanya sebagai hiasan, namun menjadi sebuah kebanggaan. Tidak hanya perempuan, para lelaki suku Kombai juga memakai perhiasan dari ujung kepala hingga kaki. Seperti mahkota kepala ini yang disebut wame. Wame terbuat dari tali rotan, pucuk daun sagu, dan manik-manik rumput. Wame adalah sebuah mahkota yang dapat ditukarkan dengan satu perempuan. Saat ini akan diselenggarakan Festival Ulat Sagu. Para lelaki-lelaki dan perempuan suku Kombai mulai sibuk berbenah diri dan menyambut acara yang begitu penting bagi mereka. Mulai dari berhias, serta mempersiapkan peralatan untuk menjamu para tamu yang datang. Di festival inilah, mereka mengenakan peralatan dan aksesoris yang lengkap. Budaya dan alam menyatu dalam balut kehidupan masyarakat suku Kombai. Alam ibarat keluarga yang tak terpisahkan. Mereka hidup bergantung dengan kondisi alam dan hutan sebagai sumber kehidupan. Bagi mereka, hutan tak sekedar hunian. Lebih dari itu, hutan menjanjikan keharmonisan, menciptakan kedamaian, dan sebagai sumber kehidupan bagi generasi akan datang. Harapan saya, kami harap supaya hutan kami ini harus dijaga. Supaya tidak ada perusahaan yang masuk untuk menggarap hutan kami di Papua. Itu saja yang kami harapkan, supaya jangan ada perusahaan yang masuk untuk menggarap hutan kami. Suku Kombai terus mewariskan kearifan leluhur dari generasi ke generasi. Nilai-nilai kearifan lokal ini adalah aset penting. Tidak hanya bagi mereka, namun juga bagi kita semua yang sudah mulai lupa akan pentingnya menjaga alam. Hutan ini, kami bisa menjaga dengan kami punya, kalau secara adat, kami tetap menjalankan dengan aturan adat. Supaya hutan kami ini harus dijaga dan jangan ada perusahaan yang masuk. Supaya kami harus jaga sendiri dan kami rawati, kami punya hutan sendiri. Kami berharap supaya pemerintah membantu kami supaya menjaga hutan kami di Papua. Terlebih khusus dari masyarakat Kombai dan Korwai. Harus hutan kami dijaga. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan, hanyalah dengan tetap menghidupkan nilai-nilai adat warisan leluhur, sebagai sebuah pesan agar hutan tetap terjaga. Kita butuh hutan, hutan butuh kita.